Intro Kita menuju informasi terakhir Tribuner sepatung lilin Agnes Monika Akhirnya dipamerikan di Museum Madame Tussard di Singapura pada Rabu 5 Oktober 2022 Sebab penunjukkan patung tersebut sempat tertunda karena pandemi COVID-19 Hal itu ditarenakan pertimbangan keamanan kesehatan Persenian patung lilin Agnes Monika di Museum yang banyak memajang tiruan tokoh dunia itu pun ditunda Bangga dengan keberadaan patung lilin Agnes Monika di Madame Tussard Warikanet pun mengirim berbagai ucapan selamat pada penyanyi berfakat perkembangsaan Indonesia itu Banyak dari mereka yang berikan pujian hingga tidak menyangka penyanyi asal Indonesia membuat mereka bangga Diketahui patung lilin Agnes Monika mulai dikerjakan pada sekitar tahun 2019 Dengan melakukan pengukuran Bahkan saat melakukan pengukuran Agnes Monika harus mencari pose yang cocok selama per jam jam Dan ia harus menahan tubuhnya agar tidak bergerak selama 3-4 jam Untuk memastikan kecocokan antara patung yang akan dipentuk dan kondisi dirinya Pada penampilan patungnya Agnes Mood tampil Dengan rambut terjuntai dengan badan menghadap depan dan kepala menyinggol ke samping Patung Agnes mengenakan jaket kuning biru dengan wajah yang begitu persis seakan nyata dan hidup Selain Agnes Monika, di Madame Tussard juga terdapat patung dari Insinyur Soekarno, Rudi Hartono, Anggun Cezasnik hingga Presiden Joko Widodo Madame Tussard sendiri merupakan sebuah museum lilin terkenal di London, Inggris Dengan cabang-cabang di beberapa kota besar di dunia Museum ini pertama kali didirikan oleh pematung lilin bernama Marie Tussard Joko Widodo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton